Oke selamat datang di video kali ini Video kali ini kita akan lihat Tampilan blue bca Jadi tidak begitu banyak berubah Jadi disini akun Masih ada blue saving Kita lihat disini akunnya Disini ada home bagian atasnya Sebelah kiri atas itu Ada trigger kita bisa melihat Berapa pemasukan kita Berapa pengeluaran kita Dari transaksi yang kita gunakan Dari blue bca ini Ini adalah diagram Pie nya kemudian ini diagram Batangnya kemudian Masuk kita ke home jadi tampilannya Itu tidak seperti Yang dulu dulu Disini sebelah kanan atasnya Itu ada portfolio Masih sama ada Yang namanya blue saving Blue bca Kemudian blue deposito Nah ini Di portfolio ini ada banyak Jadi yang pertama tadi simpanan Kemudian investasi Disini investasinya Ada reksadana Kemudian ada Reksadananya terbagi Ada beberapa Yang pertama adalah pasar uang Jadi untuk memulainya Mulai investasi Nanti kita akan bahas lagi Di video selanjutnya Bagaimana yang namanya Investasi tersebut Oke kemudian Di pasar uang ada beberapa jenis ini Nah Seperti ini tampilannya Untuk pasar uang Return dalam setahun Cukup tinggi Itu 5% Jadi teman-teman yang berminat Silahkan Untuk mencoba Reksadana pasar uang Dari blue bca Blue bcn Sebagai Penjualnya Bukan sebagai Pengelolanya Yang sebagai pengelolanya Adalah Yang nama-nama Di atas Seperti primer uang 2 Menu lab dana kas Itu adalah pengelolanya Dan di pasar uang Ini cukup banyak Tampilannya Jadi bisa teman-teman Pilih Yang mana Menurut teman-teman Sesuai Nanti kita akan cek lagi Di video selanjutnya Bagaimana belinya Untuk saat ini Kita tampilan Bagaimana blue bcn Saja Masih banyak juga Setelah saya Scroll Oke Di Reksadana pasar uang Sudah habis Kita pindah ke Pendapatan tetap Disini Cukup tinggi Reksadana nya Ada 30 Yield dalam 1 tahun Cukup tinggi Ada 3% Ada 2% Ada 1% Dan Disini juga Ada tingkat Resikonya Disini Sebelah Kanannya itu Ada moderate Nah Setelah pendapatan Kita masuk ke campuran Campuran ini Biasanya ada saham Pasar uang Dan pendapatan tetap Jadi tidak terlalu banyak Kemudian ini saham Ada 40 Mulai dari Batavia Sariah BNP Oke setelah itu Kita selesai Di portofolio Disini juga Di portofolio Ada asuransi Asuransi ini Yang disajikan Dari BJA Mulai dari Asuransi jiwa Asuransi kecelakaan Bisa dipilih Sesuanya Kemudian Asuransi kecelakaan Diri Blue Accident Oke kemudian Seperti ini Tampilannya ada Pinjaman Tapi Tunggu penawaran Apakah memang Belum menyajikan Atau memang Kategori saya ini Belum Dapat Nah kita masuk Ke home lagi Ke home ini Seperti ini Insight ini Seperti ada Promo-promo Tapi seperti ini Seperti saat ini Belum ada Promo-nya Ini adalah Tampilan kartunya Jadi ada Kartu virtualnya Ini trackernya Tadi Jadi seperti ini Kalau masuk Ke transaksi Di bagian bawah Masih Seperti yang lama Tapi lebih ada Blue gift Flash Kemudian Banyak pakai Curious Jadi di bagian Kanan bawah Itu adalah Semua transaksi Perbankan biasa Jadi teman-teman Bisa Pilih Menentukan Mana yang cocok Untuk Di sini Untuk Interface-nya Tidak terlalu banyak Mungkin Fitur portfolio Video atau Investasinya Yang terbaru Dibandingkan Tahun 2021 Sama sekarang Demikian Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa